Hai Assalamualaikum guys ketemu lagi barang gua cacung dan ini adalah strap jam tangan yang terbuat dari bahan kulit asli swede ini udah dipakai hampir setengah tahun sama gua atau 6 bulan dan ini belum sama sekali dibersihkan belum pernah dibersihkan semenjak beli jadi bisa teman-teman lihat kotor dekil penuh daki debu dan segala macam kotoran mungkin virus Corona juga ada disini ya hamit-hamit gua mau coba buat bersihkan ini pakai bahan-bahan yang ada di rumah aja kayak ini deterjen deterjen biasa ya gua nggak mau nyebut namanya tapi ini Rinso terus kita butuh air air keran air sumur atau air semacamnya yang penting-pening terus yang ketiga kita butuh sikat gigi sikat giginya boleh bekas ataupun baru bebas jadi sebenarnya gua sebelum bikin video ini tuh udah nyari-nyari di Google di YouTube tips atau cara atau trik buat nyuci strap jam tangan dengan bahan kulit swede ini tapi emang nggak nemu jadi gua coba-coba aja pakai deterjen nyucinya ya gimana hasilnya nanti kita lihat oke oke deh kita langsung mulai aja eksperimen ini langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mencampur deterjen dengan air secukupnya kita tuangkan deterjen secukupnya aja dah itulah cukup terus kita aduk-aduk pakai sikat gigi sampai deterjennya merata mencampur ke semua air oke ketika sudah tercampur dengan merata kita langsung masukkan aja strap jam tangan swede ini ini guys kita rendam 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 selama kurang lebih 10-15 menit biar deterjennya ini bekerja dulu mengangkat minyak-minyak lemak-lemak membandel noda-noda yang bandel ya nah setelah menunggu sekitar 15 menit kita bisa sikat-sikat kulit swedenya guys ya pelan-pelan seperti ini biar noda-noda ini terangkat daki-dakinya terangkat jadi metodenya sama kayak kita nyuci baju pertama direndam dulu pakai deterjen 15 menit kemudian kita sikat seperti ini ya air rendaman ini udah mulai berwarna keruh ya itu tandanya debu kotoran daki udah mulai terangkat tinggal kita gosok aja kita sikat aja selamat menikmati 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 warna air bekas rendamannya begitu keruh gua gak tahu ini keruh karena daki atau memang karena pewarnanya luntur karena warna awalnya itu coklat muda ini ketika kena air jadi warna coklat tua ke hijau-hijauan kita coba bilas dengan air besi ini dia ini licin banget guys kalau kalian mau tahu itu teksturnya tuh jadi licin kayak ada lendir-lendirnya gitu Wow lendir mudah-mudahan sih bersih ya sambil sikat lagi kita hilangkan deterjen-deterjennya oke ketika sudah hilang semua deterjennya kita bilas sekarang waktunya kita jemur di bawah panas matahari ya ini dia strap yang udah kita cuci tadi pakai deterjennya udah kita sikat udah kita jemur di bawah panas matahari dan hasilnya sekarang strapnya udah bersih bebas dari noda dari debu dari daki ya cuman warnanya emang agak sedikit pudar yang tadinya awalnya warnanya coklat terang sekarang warna coklatnya jadi coklat-coklat natural karena emang gue yakin ini pakai cat ya awalnya coklat terangnya itu karena pas kita rendem pakai deterjen pun airnya jadi berubah menjadi warna ke coklat-coklatan yang gue yakin itu catnya luntur jadi sekarang strap swedenya udah bersih cuman warnanya jadi luntur jadi warna natural yang menurut gue sih masih lebih oke lebih bersih lebih natural tuh lihat nah ini yang sesudah dibersihkan dan seperti inilah hasilnya ketika strap sweden yang udah kita cuci dipasangkan dengan jam tangan seiko dengan orange dial jadi tampak lebih ganteng tuh guys wow selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys cukup sekian dulu video kali ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat kalian yang udah nonton jangan lupa untuk klik tombol like nya kalau kalian suka video ini komen dan share video ini biar bisa lebih memberikan banyak manfaat buat orang lain oke terima kasih gue Cacung Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati